Ayo kita pikir ini Lord yang keberapa nih, satu, tiga, empat, Lord keempat di menit ke-24 kali ini, Lord yang sudah seterong, semua deg-degan minus satu jantung, Lord sudah dewasa, takut kecewa, sudah bisa dipastikan bikin kecewa bahkan, ini Lordnya sudah makan rendang, sudah kuat sekali, Daging, makan daging, makan daging, di padang dong, oke, ini attack speed Regen nya, tapi Ki Boy mulai datang kali ini bersama dengan kawanan-kawanan dari Onyx Esports, Masih mencoba untuk menahan, tapi kali ini lewat salinya konek dari 4 pemain dan Ki Boy, semua tari kecewa, tapi kelas woseng, mengarahkan arah cewe, Ki Boy tumpang, dan cewe pun hilang begitu saja, Winters Ranja di hari depan, dan siang alih tumpang, dan bahkan 2 pemain dari Onyx Esports, mencoba bertahan, ini bencana, Bang Raja Lagis, keinggangan tiga playernya, mencoba-coba-coba mempertahankan dirinya, Ki Ryman's on everybody, looking for Y-Bus, dan serjata, kali ini Ki Ryman's on ready, nanti pastikan gak bisa, mempertahankan base mereka, dan serjata, keuntungan Onyx Esports, disurunkan ke lower bracket, it's red, Oh my god, benar-benar, kutubkan, Onyx Esports, atas Araki Hoshi, masih terjadi, Begitupun dengan adanya Kairi, Onyx Esports diturunkan, ke lower bracket oleh Sang Raja, dan, Congratulah Esports Aralki Hoshi, mendapatkan, satu selan ke MZR, Perjuangan dari Aralki Hoshi, terbayarkan, dan berhasil untuk, menuju ke, M4 World Championship, kali ini, Onyx Esports harus berjuang lagi, di lower bracket, Iya, belum pernah absen, di M-Series, 4 kali ya? 4 kali, dengan ini, belum pernah absen sama sekali, dan, iya, besok kita masih akan melihat Onyx Esports, yang bertarung kembali, tapi ini luar biasa, menurutnya dari Arki Hoshi, mereka berhasil mematahkan juga dominasi, yang dilakukan oleh Onyx Esports, terutama untuk di hari-hari kemarin, dari masa regular season juga, dan, dari kedua tim ini, selalu memberikan yang terbaik, tapi, tadi, di game yang keempat, bagaimana pick-off yang dilakukan oleh Finn, yang akhirnya kembali terlihat, Flicker E-Check yang berulang kali, mendapatkan targetnya, itu cewek yang kena, Yes, tapi, aku salah fokus, dengan adanya, aku terima kasih untuk Sobat Onyx, dan juga Kingdom yang bersatu di tengah, Luar biasa, tepuk tangan buat kalian semua, respect, untuk kedua belah tim, Thank you so much, di Expo, luar biasa untuk hari ini. Luar biasa, luar biasa, respect dari, kedua belah tim, kedua fans, gila, super fans yang luar biasa, kali ini, dan, bahkan tadi kita juga melihat, ayah, dari Skylar, dan, memang ya, kalau ngebahas tadi, tim fight terakhirnya, itu crossbow tanknya, kebukanya kecewek, kok. Nah, inilah, Terima kasih telah menonton,